Halo semuanya, boyo! Oke, sesuai janji gue di video sebelumnya, gue bakal nge-review Battle Pass ya Yang dimana gue dapet early access ya, jadi gue kapan lagi gitu nge-review Battle Pass Kemarin-kemain tuh gue gak mau nge-review karena apa ya? Ya buat apa gitu kita liat-liatin gitu, percuma Kita liat-liatin cuman gak kita upgrade gitu kan, percuma Tapi sekarang gue bisa upgrade sampe full Dan berita terburuknya nih, kemarin, eh tadi gue udah nge-record Cuman screennya lupa gue record, jadi yaudahlah mau gak mau gue ulang ya Jadi disini gue bakal review Battle Pass yang baru buat kalian semua Gue bakal nge-update sampe ke Battle Pass level 50 ya Jadi kalian bisa liat semua dan gue bakal cobain senjatanya satu persatu, oke? Wah, nih screen yang bakal muncul nantinya nih ya Ini kayaknya yang bakal muncul nanti setelah ada update-an terbaru dari Valorant ya Mungkin sekitar 3-4 hari lagi nih kayaknya nih loading streamnya bakal kayak gini Kalau gue gak salah ya, yang jelas pasti lobby-nya tuh kayak gini nih Makin keren aja ya, gila-gila-gila Dan oke, kita bakal langsung aja review Battle Pass yang dimana Lihat tuh, VP gue banyak banget ya Tadi itu 500 ribu, eh 500 ribu ya bener itu berarti sekelas sekitar berapa ya Kalau seribunya itu 100 ribu, berarti kalau 500 ribu Nah, tahulah hitungnya sendiri Jadi ini Battle Pass yang dimana ada 10 level 10 bukan 10 level ya, 10 level kali ya Ini lah atasnya gak usah kita lihat, yang penting bawahnya ya Dan inilah adalah senjata-senjata spray maupun badis dan juga kart yang kita dapet nanti di Battle Pass episode 3 X1 ya Jadi udah nyampe episode 3 X1 nih Berarti udah kurang lebih kita udah hampir 1,5 tahun kali ya Ini Valorant ya Kalau salah ya tolong dikoreksi, komen di bawah Nah, inilah yang bakal kalian dapet kalau kalian beli Battle Pass Dan ini juga tips buat kalian yang kalian pengen punya skin Tapi skinnya mahal-mahal mungkin menurut kalian Jadi ya, kalian cukup nabung 100 ribu dalam 2 bulan untuk buka Battle Pass Ini jadi harganya 100 ribu Lalu kalian sering-sering mainin nih Nanti kebuka semua sampai level 50 Kalian dapetin semua skin-skin dan lain-lain yang ada di Battle Pass ini Gampang kan, cuma 100 ribu 2 bulan dan itu permanen ingat Oke langsung aja kita bakal ngeliat Yang pertama ini adalah Kitak Gue gak tau nih bacanya apa ya Kitak, Katak, apa-apa gue gak tau Kayak agent barunya pun gue juga gak tau Tuh salah apa gak gue manggil namanya tuh Kayak kan kalau gue bilangnya Kayo Banyak orang yang bilang Kayo apa-apa lah Gue gak ngerti lah Pokoknya yang gue baca Kayo Dan kita bakal liat lanjutannya Ini ada Sheriff Ini juga menurut gue ini skin Battle Pass yang paling keren kali ya Dia mirip-mirip kayak singularity gimana gitu Dan ungu-ungunya itu dia kayak ada airnya gitu Yang kita gerakin tuh dia gerak gitu Gerak apa mengkilap gak tau deh Terus next ada Badis yang sama tipenya Jadi cocok banget nih sama skin ini Lalu yang ketiga ada Radian Point Seperti biasa Player Card ini juga keren nih Player Card Feel the Rush Ini keren banget Spy Crush Asik Lalu selanjutnya ada Ares Nah ini dia Ada Ares Punyanya Atau versinya Sky ya Radian Point lu ada Naked OP Card ya Naked jadi ini seharusnya patungnya telanjang Cuma ditutup kali ya sama Valorant ya Terus dia sambil megang operator gitu Terus ada Monarch Shorty Next ada gantungan kunci episode 3 Seperti biasa Lalu ada Player Card Safe Card ya Jadi kita disuruh nabung gitu ya Gimana kita mau nabung Kalau kita selalu dikasih battle pass-battle pass yang keren Pasti kan kita keluar duit gitu ya Ini tandanya Oke season ini kalian nabung ya Gue bakal ngasih yang wah nih season ini Bisa jadi gitu ya Terus ada spray juga Radian Point Gantungan kunci Key Cap Swade ya Jadi ini melambangkan keyboard Yang dimana keyboardnya Pasti belinya tuh Di mog.id ya Pastinya ya Lalu selanjutnya ada Judge Judge versi Killjoy Oh keren juga sih warnanya Terus Radian Point Nah ini gue juga suka nih Ini adalah Player Card No Bricks Title Eh sorry Ini title deng Ini No Bricks Title Baru titlenya doang yang di bawah nih Lalu next ada Monarch Bucky Lalu ada Player Card Force Card Ini Force Maksudnya apa ya Force Buy kali ya Jadi memecahkan celengan Untuk membeli sebuah senjata Lalu Radiant Point lagi Nah ini dia Ini adalah Bulldog Yang dimana skinnya cukup keren Battle Pass Bulldog yang keren Ini dia Vandal Kitak ya Yang dimana Lagi dan lagi Kitak ini merupakan skin yang keren Yang kalian bisa dapet dari Battle Pass ya Ini keren banget sih Serius-serius Ini ada kayak patah-patahannya Bikin kayak elegan banget gitu Terus warnanya item Keren pink ungu ke Ya udahlah gitu lah pokoknya Keren 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 Ini adalah KO Atau Kayo ID Card Yang dimana kalian bisa dapetin Kalau kalian update sampai ke level 29 Lalu yang ke-30 ada Monarch Frenzy Nah ini dia nih Ini tuh menarik nih Dia tuh kalau disini nih Mirip banget Kayak skin Prime ya Gak sih versi murahnya lah Ibu Atec ya Kalah mengkilap Belum digosok pake batu gosok gitu Ini ada gantungan kunci Radiant Box Lalu ada Player Card Senjata Guardian ya Jadi setiap Battle Pass tuh Selalu ada Player Card Senjata tuh Ada yang Sheriff Ada yang Ghost Ada yang macem-macem gitu Nah kali ini tuh dia Guardian Nah ini juga lucu nih Ini gantungan kunci lucu banget nih Ini gambar ikan gini nih Kayak di plastikin nih Lucu banget nih Gue suka ngerti ya Lalu ada Spray Guardian Nah Lalu selanjutnya Guardian Astra Version ya Nah ini dia Ini gue lucu banget nih Gue lucu banget Gue ngeliat Player Card Roti Booty ini nih Lucu banget Gue gak tau maksudnya apa Ini yang lagi Yang jualan siapa Yang beli siapa nih Gue gak tau nih Kayaknya yang jualan Phoenix Phoenix yang beli Astra nih Kayaknya nih Terus ada Marshall Marshall Monarch juga ya Ini mirip banget sama Prime Lalu disini ada Player Card lagi Phoenix ditendang Terus ada Sage Lucu sih Sage membawa Kayak melambangkan dia Apa Sage terbebani gitu Membawa beban timnya gitu Too Heavy Spray Nah ini dia nih guys Ini juga operatornya keren banget sih Iya gak Operator Battle Pass terkeren sih Kalau gue bilang nih Menurut kalian gimana Ini keren sih Sumpah Ini level terakhir Level kelima puluh Kalian bisa dapetin Kitak Blade Dimana nih Menjadi thumbnail Beberapa orang Yang dapet Yang review Battle Pass ini Gue gak tau Cuman emang keren sih Keliatannya Dan itu tuh 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 Warna-warna itu Kayak bergerak-gerak gitu Lalu ada bonusnya itu Jigsaw Ghost Yang Euro version Lalu ada Nah ini Gue suka banget Cosmic Connection Card ini Dia keren banget nih Warna ini Ini adalah Naked OP Card Yang dimana tadi Yang pertama Naked-nya itu OP-nya warna putih Sekarang OP-nya itu warna gold Oke Banyak banget juga yang nanya sama gue Bang pake headset apa bang Gak pake headset apa bang Gue pake headset Logitech G3333 Dilengkapi sama Soundcard HyperX ya Jadi Kalau kalian pake Headset-nya doang Kalian langsung colok di PC Itu gak maksimal Tapi kalau kalian colok Pake Soundcard Itu maksimal Dan boleh dicoba deh Harga juga gak terlalu mahal Langsung aja di cek di MoG.id Karena ada promo yang menarik Pasti ngejualan lagi Yang penting masuk Yang penting halal Oh ini dia Langsung disuruh Nyobain pisau nya guys Oke kita cobain Kita lihat Ini adalah Blade Kitak ya Kitak Blade Ini standar sih Sepertinya standar aja Ini seperti pisau Cuman dia Dengan Kalau kita gini nih Dia mirip kayak kapak ya Cuman ini sebenarnya pisau Kayak kapak apa Prime X gitu-gitu ya Dia tuh Megangnya kayak Prime X Cuman ini pisau Bedanya cuman itu aja Nah ini Klik kanannya Ini klik kirinya Oke lanjut Kita bakal lihat shorty nya Ini adalah shorty Jadi battle pass Standar yang kayak gue bilang tadi Skinnya ini mirip Prime Cuman kurang Mengkilap aja ya Nah itu prime Ini shorty Ini monarch ya Kalah-kalah Mengkilap aja Mirip warnanya Lalu ada ghost Nah ini ghost Ini Punyanya yoru ya Yoru version Tuh kalau kita lihat Ada gambar puzzle Yoru Lalu ada Nah ini juga gue pengen Infoin kalian ya Shorty tuh dari 200 ya Kalau gak sel harga ya Shorty tuh 200 Jadi 150 guys ya Terus frenzy juga kurang Dari 500 ke 450 Ghost tetap Sheriff tetap Stinger Dari 1000 Ke 950 Jadi kayak ada Beberapa penurunan harga gitu Dan ada yang naik juga Terus specter tetap sama Dari 1600 Terus Bucky Dari 900 ke 900 ke 850 Dan oke kita lanjut Bucky ya Ini adalah skin monarch juga Kita lihat Sama seperti tadi Shorty nya Mirip kayak Crime ya Lalu ada Judge Nah ini Judge nya itu Judge killjoy ya Judge killjoy Yang dimana Ya lumayan oke lah Keren lah Lalu Judge juga ada perubahan guys Judge dari 1600 Naik ke 1850 Jadi baki turun harga Judge naik harga Ya emang Judge cukup OP sih Apalagi kalau sekarang kan Banyak banget yang pakai Yoru Ulti Judge Itu gaya banget gitu ya Lalu next ada Bulldog Nah ini Bulldog Dari 2100 turun Jadi 2050 Turunnya tuh Kebanyakan 50-50 Cuman ada nanti Beberapa senjata yang Ada turun Sekitar 300 150 ada juga Ini Bulldog Dari Battle Pass ya Ini Apa namanya tadi Kitab ya Ini keren sih Sumpah ini keren banget Hitamnya juga elegan banget Ditambah sama Warna-warna Ungu pinknya gitu Itu keren banget Tapi perubahan Buninya gak ada Ya malum dari Battle Pass ya Tapi udah oke banget Ini kalau di scoop Ada tulisan kingdomnya Oke next Guardian Guardian ini dari 2400 Jadi 2250 ya Berkurang 150 Guardian ini dari Versi Astra nya ya Puzzle Astra Ini keren sih Guardiannya sih Not bad lah Kalau Guardian turun harga Bulldog turun harga Jet snack harga Kayaknya bakal ada Meta Guardian Mungkin ya nanti ya Gue gak tau sih Cuman ya Guardian ini Cukup menguntungkan Si 2200 Round kedua Beli Guardian gitu kan Jaga jarak jauh OP juga nih 2 hit 3 hit Wah Dapatkan sekarat semua Phantom Vandal Harganya sama Nah ini dia Vandal Kitab Ya kan Keren cuy Sumpah Ini keren banget Senjatanya Untuk di Battle Pass ya Ini keren banget Nah ini scope nya Masih sama Ada tulisan Kingdom ya Lalu Marshal Nah ini Marshal Juga dari Apa namanya tadi Monarch Skin Adinya Prime ya Oke Kayak gini Skinnya Kurang di asal lagi Jadi Prime Dan operator Eh Marshal juga Marshal 1100 ya Kalau gak salah ya Turun dari Jadi 9350 Berarti Kurang 150 Ini udah mulai Aneh-aneh nih Harganya ada yang 50-50 Mungkin Term next Bakal ada Skill atau utility Yang di harganya 150 Atau Ada Oh iya bener Utility dari Ijen baru Itu Kayo Itu Kayo itu Dia harganya 250 Satunya flashnya Mahal Tadi kan 4,5 Naik 5.000 Salah turun ke 4.700 Dan ini adalah Operator kita Keren kan Gila sih Keren sih Sumpah Keren banget Bentuknya tuh Elegan banget sih Kalau gue liat Dan ini Kalau di keker Kekerannya juga Kayak apa ya Kayak Keren sih Lalu Ares Nah Ares disini Ini juga turun harga Dari 1600 Dari 1550 Turun 50 ya Ini adalah Ares Sky Ya Sky Ini KFC Sky Ini Nah ini Kalau di skop Lalu Odin Dan Udah Gak ada lagi sih Udah Gak ada lagi Ini Marshal Kalau di skop Next Gue bakal Nggak setau ke kalian Kalau ada Skin Giveback Yang dimana Ini bisa Wah mantep lah Cuman ada beberapa Kayak Panda Prak Paling dari River Itu gue udah punya Mungkin gue mau beli Sheriff Terus ada juga Operator Ion Operator Ion Gue udah punya Terus Amah ini Amah ini Amah Specter Nanti gue jelasin Oke Oh iya Gue lupakan Gue mau ngasuk kalian Kalau ada bundling Baru ya Di Valorant ini Kita lihat di store Nanti itu Kalian bakal ada Tampilan seperti ini Dan ini Giveback Collection From Juni Sampai Juli 50% Proses from Weapon Skin Plus 100% Of Proses From Accessories In The Giveback Bundle Will Go Toward Oh jadi Juni Sampai Juli Itu Bakal ada Towards Towards Apa perusahaan Impact Found The Partnership With Impact Asset Tampilan seperti ini Nah Kalian beli itu Harganya 4700 Gue gak tau Ini kenapa murah Dan gue juga gak tau Oke Jadi ini Jadi ini yang kalian dapet 4700 ini yang kalian dapet Crystal River AWP Ion Kembali mereka dari Riot itu buka vote Atau dari Valorant buka vote Sekin apa aja yang mau kalian Giveback ya Dapet kembali Ternyata ini adalah Pemenangnya itu adalah Specter Valorant Gold River Vandal River Sheriff Dan juga Operator Ion Dan ini Bahal kalian dapet 4700 Dapet 4 senjata Seperti ini Menurut gue worth it gak ya Worth it lah ya Worth it lah Padahal ini memang lumayan mahal Oke jadi Demikian Video kali ini Thanks for watching Sekali lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk support gue Dan semangatin gue Untuk terus update Update Video yang Gokil Thank you semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Woyoo Terima kasih telah menonton